Hai lupa like comment and subscribe channelnya Alivi Variasi oke oke muntah subscribe Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Alivi Variasi masih di channel yang sama dan di TKP bengkel yang sama kita TKP bengkelnya ada di Desa Garang Jati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur Wong Deso nih Bos Oh deso asli Tulen dan seperti biasa karena sekarang viralnya masih kena potrigala dan saya ada satu lagi produk terbaru sebenarnya produk lama yang saya upgrade perbarui itu ada di konten saya sebelumnya Cuma sekarang kita langsung kebetulan di mobil Hino Dutro ini kayaknya belum pernah saya pasang ya Cuma kalau untuk kena kapasitas kena potrigala sendiri dia mau Hino atau mau tipe merek atau jenis apa aja cc berapa cara pasangnya itu sebenarnya sama mau bensin mau solar mau trek mau ini pick up mau mobil pribadi itu sebenarnya sama cara pasangnya saran pemasangannya dia bener-bener harus sejajar atau lurus persisi untuk untuk cara pemasangan sedangkan untuk syarat pemasangannya dia harus masih pakai pakai tabung berdam ya atau tabung ini apa tabung besar yang artinya dikategorikan bahwasannya ke mobil itu suara kena potnya belum racing atau belum ngebrum jadi kalau sudah ngebrum atau kasar itu untuk saran pemasangan sendiri saya dari saya itu saya tidak sarankan jadi tanpa perlu banyak basa-basi dan sekedar info juga kita produknya bukan cuma kena pot masih kita juga ada variasi lainnya nah kebetulan saya itu variasinya dan jualnya itu nyeleneh ya jadi saya itu boleh dibilang bakulan nyeleneh jadi tidak hanya kenapa giga lah kita mau transaksi apa aja ada di bengkel ya kecuali pural masih kita nggak jual kita tidak menyewakan tidak menyewakan jasa Oke tanpa perlu banyak basa-basi kita lanjut sebelum pemasangan kita cek suaranya dulu jadi suara yang dihasilkan itu seperti apa karena untuk kapasitas turbo sendiri saya ada beberapa macam ukuran namun saya keluarkan disini dua macam ukuran saja yang dua ini sebenarnya sama jadi untuk kapasitas turbo saya ada ukuran yang namanya 27 itu untuk kapasitas turbo Engkel atau yang 100 jadi sedangkan untuk kapasitas yang 125 115 ke atas 300 dan untuk Detroit nya sendiri saya ada ukuran 28 dan saya juga ada 29 cuma kebetulan barangnya masih kosong masih jadi kita nanti cek perbedaannya tuh di gimana dan untuk cara pasangnya gimana dan ini juga kebetulan orangnya ini kan kenalpot standarnya ujung kenalpotnya jadi ujung kenalpotnya itu masih standar itu ujung kenalpotnya masih standar lalu kita potong bagian ini karena kita menyesuaikan permintaan oke orangnya ini kan awalnya dia kebawah jadi dia mintanya gas itu ke samping jadi kita potong bagian sini dan kita buat ini nantinya buang ke samping kayak gini ada di bagian sini ya oke karena nanti pasti ada perbedaan antara kita langsung pasang di bagian belakang tabung peredamnya sama kita posisi penambahan pipa sekian centi ini pipanya mau saya tambah sekitar dua puluh centian lah saya kira cukup dua puluh centi Oke kita cek suara dulu sebelum kita pasang kita cek suara langsungnya ketika kita langsung kambung di bagian belakang ujung kenalpot peredamnya seperti apa Oke cek suara langsung oke sekarang kita coba satu-satu masih ini ada ukuran 28 ya 28 cuma dia panjang lebih panjang ini ukuran 28 ini sama juga ukuran 28 tapi kapasitasnya sedikit lebih pendek boleh dibilang ini ukuran 30 ini ukurannya 25 seperti itu masih utuh panjangnya dan ini ukuran 27 kapasitas turbo Engkel yang paling nyaring nantinya kalau kita pasang di bagian Dutro ini karena terlalu besar kompresinya Oke coba kita satu-satu dari kapasitas yang 28 lebih panjang ini ya Oke Jackson Jackson oke suaranya itu masih gas bawahnya atau gas IRP merendah dia suaranya lebih ngebang jadi enggak enggak hanya nyaring tapi dia ada sedikit agak basi sekarang kita coba lanjut yang 28 standar ini standar kiriman oke siap mantap 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 ya jadi seperti itu perbedaannya pasti bunyi cuma perbedaannya pasti di bus drivernya ini lebih ngebas dan ini agak sedikit lebih kurang ngebasnya cuma dia nyaring sekarang kita coba langsung 27 kita coba 27 dia memang suaranya nyaring cuma untuk kapasitas nanti kita konfirmasi dulu sama yang mempunyai mau pakai yang gimana mau yang seluruh apa yang atau yang standar atau yang banget kita sebelum pemasangan kita coba rombak di bagian ujung pipa dulu karena kita mau tambahkan pipa sekitar 20 cm tiga eh ya 20 cm lan ya kita pipa sudah siapkan ya 20 cm oke lanjut kita pasang pipa dulu kemudian nggak boleh oke 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 ini sudah kita sambung coba ya ini kurang lebihnya 20 centian 20 cm tambah disini ini sekitar 27 28 cm jadi sampai sini udah 28 ntar kalau kita udah pasang ini jadinya nanti lebih dari 30 ya jadi saya kira sudah cukup oke lanjut kita pasang dulu ke bagian pipa kebagian kenapot ujung mobilnya selamat menikmati selamat menikmati oke ini posisinya sudah kita buat elbow ya jadi dia elbonya atau elnya itu tidak terlalu sampai ini apa menyugur tapi dia agak sedikit memencong 45 derajat lah mencongnya jadi nggak langsung bentuk air oke kita sekarang coba lagi kalau awalnya kita coba nya langsung di ujung kenal kotnya di ujung pas di belakang gendangan yang jaraknya cuma sekian centi 7-8 centian sekarang kita coba nya ketika dia jaraknya sudah sekitar 42 30 40 lah 40 centian dari tabung redamnya seperti apa suaranya kita coba lagi dari awal dari yang ukuran 28 panjangnya oke kita coba 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 Mantap ya suaranya, dia lebih ngebas Daripada yang ukuran 28 standar yang biasa saya ingin Sekarang kita coba ya 28 yang biasa untuk dirima Itu kapasitasnya yang 28 biasa untuk kiriman Jadi kalau untuk kiriman sendiri saya sendiri ada standarnya Nah jadi tidak banyak kasih ukuran kecuali dia memang kapasitas sesuai mobilnya Dia turbonya ankle atau double itu saja pilihannya Jadi tidak bisa saya kasih atau misalkan mau request saya tidak berani Karena beresiko nantinya takut salah pemasangan yang artinya nanti salah pemasangan yang berujung tidak bunyi Sekarang kita lanjut kapasitas turbo ankle itu kapasitas 27 ya 27 nya kita coba pasang di kapasitas turbo yang sudah double Dan ini sendiri Dutro kapasitasnya kalau tidak bisa itu sudah sampai 300an Jadi suaranya seperti apa pasti dia selalu nyaring Jadi kalau misalkan turbo ankle kita paksa di Dutro Dia terlalu kalau buat saya pribadi jadinya terlalu nyaring Cuma kalau memang summen atau pembeli itu sendiri fanatik ke suara Yang maunya yang sangat nyaring ya saya memang pakainya ukuran 27 Jadi kita konfirmasi dulu Ini positifnya pakai yang slow tapi bassnya dapat Nyaringnya juga dapat saat kita nantinya tensioner Atau kita langsung nyaring saat gas standby seperti ini Nantinya ketika tensioner atau gas jalan atau gas matan Pasti kapasitas soalnya pasti lebih nyaring lagi Kita konfirmasi dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!